yang sering ringan tangannya memukul suami istrinya hati-hati anda ini laki-laki atau bukan? anda ini laki-laki atau bukan? suami atau bukan? Lesti Umroh untuk menenangkan diri bermunajat meminta petunjuk kepada Allah SWT langsung mendatangi rumah Allah di Mekah tentunya ia berharap mendapatkan jalan terbaik seusai ia mendapat perlakuan KDET dari sang suami sedangkan Rizky Bilara mendapatkan ia teguran dari Bu Yahya simak bagaimana teguran Bu Yahya kepada Bilar yang sering ringan tangannya memukul suami istrinya hati-hati anda ini laki-laki atau bukan? suami atau bukan? Nabi mengisaratkan, mengingatkan kebodohan orang laki-laki yang sangat bodoh siang hari dipukul malamnya digauli bodoh banget tuh orang orang dia sendiri punya hajar kemukul biarpun katanya dia punya ilmu ustaz segala macam rendah tidak memukul istrinya istri bukan untuk dipukuli kalau dalam Al-Quran diingatkan, dihajar kalau punya kesalahan diingatkan, diingatkan, diingatkan diingatkan, diingatkan gak mau dihajar tidak diajak bicara itu pun cara menghajarnya di kamarnya saja di luar anak-anak gak tahu kalau suami istri lagi berantem cukup diri di kamar saja di luar jangan sampai tahu jangan curhat ke sana-sini dibiarkan istrinya biar tidur sana jangan disapa di dalam kamar itu pukulan kalau ternyata istrinya masih saja badan di terubuh udah dipukul tapi bukan pukulan bogem begini menunjukkan kalau kita lagi marah satu saya menjalankan syariat Allah sudah aku ingatkan kau tidak bisa aku hajar tidak berubah ini satu dua siwak kayu siwak kecil kalau sudah dipukul ini sebenarnya peringatan bahasanya nanti ada langkah selanjutnya apakah perceraian dan sebagainya kalau sudah langkah ini jadi istri itu harus tahu kalau sudah masuk pukulan bukan pukulan bogem ini peringatan terakhir bisa jadi setelah itu seorang suami berkata ayo mungkin kau akan menempuh jalanmu aku akan menempuh jalanku tapi tidak langsung caci maki Allah-Allah tidak makanya ingat hei laki-laki semuanya anda di surga anda dibangun ke lalu malam ini jangan sekali-kali anda mencaci istri anda jangan sekali-kali anda memukul istri anda hati-hati di hadapan Allah ibu anak-anakmu bahkan kadang seorang anak gemes sedih melihat ibunya yang tidak pernah membuka mulutnya di saat didolimi oleh ayahnya tapi diam-diam sama anak benci kepada ayahnya kenapa ayahnya dolim kepada ibunya tidak bisa bahkan kalau seorang suami lagi marahan dengan istrinya di kamar di luar seolah-olah tidak ada marah ini ada seorang suami seperti itu main pukul alhamdulillah kalau memang anda punya tenaga lebih hebat suami jangan kepada istri anda pergi ke palestina sana bantu orang islam di palestina sana berani sama istrinya anda ini apa saya sedih sekali dengan kalah yang sering ringan tangannya memukul suami istrinya hati-hati anda ini laki-laki atau bukan suami atau bukan nabi mengisaratkan mengingatkan kebodohan orang laki-laki yang sangat bodoh siang hari dipukul malamnya digauli bodoh banget tuh orang om dia sendiri punya haja kemukul biarpun katanya dia punya ilmu ustaz segala macam rendah tidak memukul istrinya istri bukan untuk dipukuli kalau dalam Al-Quran diingatkan dihajar kalau punya kesalahan diingatkan 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 gak mau dihajar tidak diajak bicara itu pun cara menghajarnya filmau doje di kamarnya saja di luar anak-anak gak tahu kalau suami istri lagi berantem cukup dirahat di kamar saja filmau doje di luar jangan sampai tahu jangan curhat ke sana sini dibayarkan istrinya biar tidur sana jangan disapa di dalam kamar itu pukulan kalau ternyata istrinya masih saja badan di trubuh udah dipukul tapi bukan pukulan bogem begini menunjukkan kalau kita lagi marah satu saya menjalankan syariat Allah sudah aku ingatkan kau tidak bisa aku hajar tidak berubah ini satu dua siwak kecil kalau sudah dipukul ini sebenarnya peringatan bahasanya nanti ada langkah selanjutnya apakah perceraian dan sebagainya kalau sudah langkah ini jadi istri itu harus tahu kalau sudah masuk pukulan bukan pukulan bogem ini peringatan terakhir bisa jadi setelah itu seorang suami berkata ayo mungkin kau akan menempuh jalanmu aku akan menempuh jalanku tapi tidak langsung caci maki Allah-Allah tidak makanya ingat Lohai Bar hei laki-laki semuanya anda di surga anda dibangun ke dalam malam ini jangan sekali-kali anda mencaci istri anda jangan sekali-kali anda memukul istri anda hati-hati di hadapan Allah ibu anak-anakmu bahkan kadang seorang anak gemes sedih melihat ibunya yang tidak pernah membuka mulutnya di saat didolimi oleh ayahnya tapi diam-diam anak benci kepada ayahnya kenapa ayahnya dolim kepada ibunya habis bahkan kalau seorang suami lagi marah dengan istrinya di kamar di luar seolah-olah tidak ada marah ini ada seorang suami seperti itu main pukul kalau memang anda punya tenaga lebih hebat suami jangan kepada istri anda pergi ke Palestina sana bantu orang Islam di Palestina sana berani sama istrinya anda ini apa sesedih sekali dengan hal mas selamat 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 dadah makasih di bawah dulu ya siap makasih ya makasih minta closing dulu closingnya belum bagaimana bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru tuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terang menonton bye 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 selamat Terima kasih telah menonton!